Kabut ditelagasi OJL8. Tapi dibalik itu menteri ini melakukan sesuatu yang culas, licik. Hei Kaipang disuruhnya mencari dena, mendatangi orang-orang kaya dan rakyat untuk berderma. Dengan dalih kemanusiaan dan keamanan anggauta-anggauta Hei Kaipang ini memerah siapa saja. Mereka tak segan mendatangi restoran atau losmen-losmen penginapan, meminta sedekah dan dengan itu katanya menjaga keamanan. Dan karena selama ini Hei Kaipang juga menjaga langganan-langganannya, rumah-rumah makan dan penginapan memang bebas dari kejahatan maka pemilik atau penyandang dananya tak keberatan. Namun akhir-akhir ini Hei Kaipang mulai kelewatan. Mereka sudah berani menetapkan berapa iuran yang harus dibayarkan orang-orang kaya atau pemilik restoran itu. Mereka tak segan-segan memaksa dan mengambil sikap. Seorang hartawan pernah dihajar sampai sebulan tak mampu bangun. Dan karena tindakan itu mulai bengis dan tidak manusiawi maka diam-diam Hei Kaipang dimusuhi dan tak disukai orang, apalagi oleh penduduk Kuang Sin sendiri. Kami menjaga keamanan dan ketertiban di sini, siapa banyak bacot. Kalau kami tak melindungi dan menjaga kalian apakah usaha kalian bisa maju? Heh, lihat ketertiban dan keamanan kota ini, cuontuan. Kalau Hei Kaipang tak menjaga ini apakah rumah makan dan penginapan kalian maju? Lihat pula perdagangan kaum nelayan, siapa menjaga mereka? Itu adalah hasil kerja keras kami. Dan ingat, kami dilindungi gak tajin. Para penyumbang DNA berkerut-surut. Kalau Hei Kaipang sudah membawa-bawa, nama menteri gak memang tak akan ada yang berani melawan. Jangankan mereka, pemilik rumah makan atau pedagang. Wali kota setempat juga takut dan jerih berhadapan dengan pengemis baju hitam ini. Lo Chiang Kun, perwira lo, yang membawahi keamanan dengan 300 pasukannya juga tak berani banyak berkutik. Semua bukan lain karena bayang-bayang gak tajin di punggung orang-orang Hei Kaipang itu. Tapi ketika suatu hari perkumpulan pengemis ini menaikkan DNA lima kali lipat kepada para penyumbangnya maka terjadilah ribut dan geger. Rumah makan lehahaipa menjadi korban pertama. Kami menetapkan seribu tel untuk bulan ini, tak boleh kurang. Pangcu, ketua perkumpulan, telah membagi-bagi tugas agar kalian berpartisipasi memeriahkan ulang tahun kami. Gak taijin akan datang. Ah, mana kami dapat menyediakan itu? Seribu tel terlalu banyak, siau kai, kami tak sanggup. Pagi ini saja belum terkumpul seratus tel, kami baru buka pemiliknya. Seorang tau kai gendut menolak dengan marah. Pagi itu dua pengemis muda mendatanginya dan menyodorkan surat sumbangan sukarela, ditanda tangani oleh haksai lo kai namun tentu saja pemilik rumah makan ini terkejut. Sumbangan itu bukan sukarela lagi, melainkan paksaan, apalagi sejumlah seribu tel. Maka ketika ia menolak tapi pengemis itu tertawa dingin, sekali lagi memintanya tapi tau kai ini menggeleng kepala maka pemilik rumah makan itu buru-buru membuka lacinya memperlihatkan isinya. Lihat, baru ada 85 tel, belum 100. Ini saja yang kuberikan kalian dan sampaikan maaf pada Pangcu. Kau tak menghargai kami yang setahun sekali merayakan ulang tahun. Kau tak menghargai gak taijin yang akan datang dan menghormati kota ini. Baik, sekali lagi seribu tel atau tidak sama sekali, babi gendut. Kau bayar atau kami pulang melapor. Aku belum punya sebanyak itu. Kemarin rumah makanmu laris, kau baru diborong pesta. Ah, tidak banyak keuntungannya, si au kai, hanya pesta pertunangan. Cukup, kalau begitu kami kembali dan dua pengemis yang mengebrak meja dan melempar ruang itu akhirnya dipandang dengan geram tapi juga takut oleh pemilik rumah makan ini. Dia melihat ancaman di situ, buru-buru menghubungi Lo Chiang Kun agar mengerahkan pasukannya menjaga rumah makannya. Tapi ketika Lo Chiang Kun hanya angkat bahu dan pergi meninggalkan kursinya maka perwira itu berkata bahwa pasukan di kota itu hanya sekedar formalitas belaka. Yang benar-benar menjaga dan melindungi keamanan adalah orang-orang Hek Ika Ipang itu. Bodoh, kau masih mending. Aku sendiri dimintai sumbangan sebanyak tiga ribu tel, tau ke, apa artinya dibanding seribu tel. Kau cepat saja ke markas Hek Ika Ipang atau rumah makanmu nanti celaka. Benar saja, belum habis kata-kata ini datanglah berlari-lari seorang pelayannya. Tau ke itu terkejut mendengar betapa restorannya dihancurkan pengemis-pengemis Hek Ika Ipang. Tak kurang dari lima puluh orang datang ke tempatnya, mengobrak-abrik dan menghancurkan meja kursi. Lalu ketika tau ke ini berlari dan menangis sepanjang jalan benar saja dilihatnya rumah makannya itu sudah hancur, bahkan dibakar. Berteriak-teriaklah tau ke gendut ini. Semua orang tak ada yang berani menolongnya sampai restorannya benar-benar ludes terbakar. Orang di sekeliling hanya menonton dari kejauhan. Dan ketika tau ke itu pingsan sementara anak istrinya juga menangis bergulingan, tak dihiraukan siapapun akhirnya datanglah pasukan lociangkun memadamkan api. Ternyata di sini pemilik rumah makan itu mendengar gerundlan. Seorang di antara pasukan bercerita bahwa gajinya dipotong 10 tel per bulan, 300 pasukan berarti 3.000 tel. Lalu ketika dia tertegun teringat omongan ciangkun maka berdirilah dia mengepal tinju. Keparat, orang seperti lociangkun begitu enak mencari duit. Diperas Hek Ikaipang ganti memeras anak buahnya, apakah aku harus memeras para pelayanku untuk denya Hek Ikaipang? Tak adil, biar ku lapor kepada wali kota. Namun Sok Taijin, Seng wali kota menghindar dari kedatangan warganya inilah pura-pura disibukkan urusan pekerjaan dan tak ada waktu menemui pemilik restoran terbelalak. Lalu ketika dia ditemui bawahan Sok Taijin dan ditanya mau apa maka bawahan itu tertawa padanya dengan sikap dingin. Mencari keadilan? Mengadu perbuatan Hek Ikaipang? Ah, sia-sia, tak akan berhasil. Ketahuilah bahwa Taijin pun dikenai sumbangan sukarela, wangwe, lebih besar daripada kau. Dan kamilah yang dikenai potongan pengumpul dan pulang dan jangan pikirkan lagi itu atau malah nyawamu terancam. Lelaki gendut ini tertegun. Kiranya wali kota pun tak berkutik, Hek Ikaipang benar-benar hebat. Lalu ketika ia kembali, dengan lesu taulah dia bahwa perkumpulan pengemis itu tak boleh dibuat main-main. Pejabat pemerintah pun tak berkutik di bawah bayang-bayang Hek Ikaipang, atau lebih tepat, bayang-bayang Gak Taijin itu. Memang ada cerita panjang di sini, cerita yang tak diketahui orang luar. Yakni bahwa dengan meminjam namanya tentu saja menteri itu minta imbalan. Upetip, begitulah. Dan karena tidak semua sumbangan dinikmati Hek Ikaipang sendiri maka orang-orang atau anggota perkumpulan itu akhirnya bersikap bengis kepada orang lain, tak peduli rakyat atau kaum pemerintahan, tentu saja di daerah. Kami menghidupi Gak Taijin, dari dialah semuanya ini kita dapat. Maka pertahankan sebesar-besar mungkin dengnya dari penyumbang, anak-anak. Katakan pada mereka bahwa imbalannya adalah ketenteraman dan ketenangan bekerja Hek Sai Lokai berkata pada muridnya ketik itu. Ia hendak memberitahu bahwa sebagian dari hasil harus diserahkan menteri Shiga itu. Bukan untuk mereka semua. Dan karena pengaruh Gak Taijin benar-benar membuat mereka ditakuti, hal ini menimbulkan bangga sekaligus kesombongan akan sepak terjang orang-orang Hek Ikaipang itu semakin kurang ajar, berani. Dan puncaknya adalah pada saat perkumpulan pengemis itu hendak merayakan ulang tahun, pincau dicegat dan dimintai sumbangan, apa-apaan itu. Masa setiap orang lewat dimintai uang. Begitu Giyok Yang Chinjin berkata pada penghou. Waktu itu penghou bertanya apa sebabnya mula-mula tosu itu dimusuhi, apakah sebelumnya ada persoalan lain yang membuat orang-orang Hek Ikaipang marah. Tapi ketika penghou bersinar dan berkerut mendengar ini maka pemuda itu mengangguk-angguk kemudian menyelidiki sendiri. Dan benar, setelah dia terjun dan pura-pura berpakaian pengemis seperti anggautah Hek Ikaipang maka banyak yang dilihatnya. Penjual sayur dan tukang lowak pun didatangi, semua dimintai sumbangan. Dan ketika penghou menjadi marah namun ditekan pergelangannya oleh supeknya itu maka Giyok Yang Chinjin memperingatkan bahwa belum waktunya bertindak. Kita masih mempunyai urusan pribadi, kalau belum apa-apa mengamuk dan marah-marah di sini jangan-jangan urusan sendiri kacau. Tidak, tahan semua kemarahanmu itu, penghou. Lihat dan dengar saja tanpa ikut campur. Kita masih menunggu puncak keramaian itu untuk mencari jejak anak istrimu. Tapi mereka benar-benar terlalu. Ah tukang sayur dan lowak pun diminta sumbangannya, supek, apa-apaan itu. Bukankah menyakiti rakyat kecil? Apakah wali kota atau pasukan keamanan tak ada yang dapat mencegah ini? Namun penghou segera mendengar itu, ular-ular rompong macam lociangkun dan sok taijin. Wali kota? Ah, sama seperti kami. Dia dan siapapun tak ada yang berani menggugat Hek Ika Ipang, anak muda. Perkumpulan itu. Dilindungi gak taijin, kau siapakah bukankah orang Hek Ika Ipang? Penghou lenyap. Teman yang iajak bicara adalah seorang kakek penambal sepatu, nyerocos bicara dan tiba-tiba sadar bahwa yang diajak bicara adalah seorang pengemis juga, Hek Ika Ipang. Maka ketika dia berhenti namun secepat itu penghou berkelebat lenyap, membuat kakek ini terkejut namun juga ketakutan. Akhirnya kakek itu malah terbirit-birit dan meninggalkan emperan toko itu. Untung hari sudah mulai gelap. Selaka aku kelepasan bicara. Wah, apa yang akan dilakukan anak itu kepadaku, cucu-cucu? Mati aku kalau dicari dan ditangkap Hek Ika Ipang. Penghou bertemu lagi dengan supeknya lama mencar di ujung jalan ketika seng supek menunjuk kakek itu tadi, melihat dari jauh. Dan ketika ia bercerita dan giyok yang cincin menghela nafas maka tosu ini geleng-geleng kepala melihat kebobrokan itu. Siancai, sungguh sial. Kalangan bawah selalu terjepit. Ah, begitulah hidup sehari-hari. Penghou, yang kuat menindas yang lemah dan pintu tak terlalu heran. Hanya bagaimana gak taijin itu dapat dirangkul Hek Ika Ipang. Ini tentu ada rahasianya. Rahasia atau tidak tak boleh seorang menteri berbuat seperti itu. Rakyat ditindas dan selalu dicelakai, supek, mana namanya keadilan. Eh, yang mencelakai adalah Hek Ika Ipang, bukan gak taijin. Penghou tertegun. Entah kenapa tiba-tiba dia sudah menuduh begitu. Dia memang mendengar bahwa menteri itu adalah ketua kehormatan Hek Ika Ipang. Tapi karena sang menteri jauh di pusat kota raja sedangkan orang-orang Hek Ika Ipang ini dikuangsin maka dia berdiam diri dan tidak menyebut-nyebut menteri itu lagi. Giyok yang cinjin menghibur. Yang harus kita salahkan adalah orang-orang dari perkumpulan pengemis ini, terutama Hek Sai Lokai, ketuanya. Biarlah di puncak acara nanti kita menegur dia. Tapi rakyat terlanjur sengsara, uangnya sudah diambil. Untuk itu gampang, penghou, malam nanti kita dapat berbuat sesuatu. Maksud supek? Mengambil kembali uang derma itu, itu paksaan. Penghou berseri. Tiba-tiba ia girang dan mengangguk dan saat itu lewatlah empat pengemis Hek Ika Ipang di depan mereka. Melihat dua orang ini tak bekerja apa-apa kecuali kasak kusuk bicara sesuatu tak ayal lagi empat orang itu mendatangi. Mereka berteriak dan menanyakan kenapa dua rekan ini tak berbekerja, bukankah semuanya sedang bertugas. Dan karena mereka sudah di depan dan tak mungkin menghindar maka penghou buru-buru pergi menarik tangan supeknya itu. Kami baru mengasuh, sekarang mencari derma. Maaf dan kalian pergilah, duk penghou menyikut dua yang terdekat dan secepat itu merampas kantung hitam di sebelah pinggang. Itulah kantung. Wang hasil meminta sumbangan. Dan ketika dua yang lain terkejut tapi giyok yang cincin tertawa mengibaskan lengan bajunya maka ia pun menotok dua yang lain itu dan robohlah mereka berempat. Hei keparat. Penghou lenyap bersama giyok yang cincin. Mereka ini tak menghiraukan lagi seruan dan bentakan lawan-lawan mereka itu. Empat pengemis itu terkapar. Lalu ketika mereka meloncat dan bergerak ke timur maka giyok yang cincin sudah mendengar di mana markas pengemis itu berada. Kita dapat ke sana, sekarang. Tapi hati-hati dan jangan sampai ketahuan. Tunggu, penghou berseru. Wang ini harus ku bagi-bagikan dulu, supek. Ini milik rakyat kecil. Benar, dan cari penambal sepatu itu. Ah, pincau juga teringat dan mari datangi mereka itu. Akan tetapi penghou tak menemukan kakek ini. Emperan toko di mana? Tadi dia bercakap-cakap sudah sepi, kakek itu tak kelihatan. Dan ketika giyok yang cincin mengajaknya ke pasar dan bertemu penjual sayur atau buah-buahan maka sambil membuka kantung hitam itu pemuda ini melempar-lemparkan uangnya, logam dan kertas. Nih, untuk kalian. Pergi dan cepat menyingkir. Perbuatannya tentu saja menggemparkan isi pasar. Mereka yang tertegun tapi girang merau puangnya segera terkekeh dan berseri-seri. Mereka hendak melihat siapa penolong mereka itu akan tetapi penghou dan giyok yang cincin sudah lenyap berkelebat. Dua orang ini tak mau diketahui dengan jelas, bergerak dan sebentar kemudian sudah meninggalkan tempat itu. Lalu ketika semua terbelalak dan ada yang memanggil namun tentu saja tak dihiraukan maka penghou dan tosu ini sudah melesat ke timur kota tertawa-tawa. Hehehe, nenek itu terkejut dan tercengang. Ah, puas pintu melihat mereka. Gembira, penghou. Nenek tua penjual sayur itu bengong. Dan penjual buah itu seakan masih tak percaya. Aku juga puas, supek. Sekarang kita rampas yang lain dan kembalikan semua uang rakyat. Giyok yang cincin mengangguk. Mereka sudah meluncur menuju markas Hek Ikaipang dan di tengah jalan mereka bertemu pengemis-pengemis lain yang setugas dengan empat pengemis tadi, yakni mereka yang membawa kantung ke antung uang hasil penarikan derma. Lalu merasa gemas oleh tingkah orang-orang ini tak ayah lagi penghou menyambar dan membuat mereka kaget, berteriak dan mengejar namun Giyok yang cincin mengibas. Sekali dorong atau tamparan para pengemis itu terjengkang. Dan ketika mereka melanjutkan perjalanan tak peduli teriakan lawan, sebentar kemudian sepuluh kantung hitam berada di tangan maka Giyok yang cincin berseru agar menyimpan dulu uang itu. Masih banyak yang akan kita dapat. Simpan dan cari dulu tempat yang baik, penghou. Kita cari sebuah kuil. Kita tak menuju Hek Ikaipang. Terlalu penuh tangan kita, nanti berceceran. Baiklah memblok dulu dan pintu ingat sebuah kuil rusak di luar sana. Penghou mengangguk. Mereka juga tak mungkin membagi-bagikan uang itu sekarang juga, rakyat kecil tentu sudah pulang ke rumah masing-masing. Maka ketika ia setuju dan memblok menuju luar hutan ternyata benar saja di sini terdapat sebuah kuil rusak. Nah, kita simpan dan taruh di sini, haha, ada dua belas kantung, penuh semua. Benar, kita cari tempat yang baik. Supek, barangkali di dalam gentong itu. Penghou melihat sebuah gentong dan mereka sudah melompat di belakang kuil ini. Giyok yang cincin mengangguk dan menendang gentong itu. Lalu ketika ia membalik gentong itu menaruh isinya di dalam maka penghou mengangguk puas melihat. Dua belas kantung hitam itu aman di tempatnya. Kalau tak ada yang membalik gentong ini tak akan ada orang tahu. Baiklah, mari kita kembali, Supek. Sekarang langsung ke markas. Akan tetapi di markas Hek Ika Ipang terjadi perubahan. Banyaknya pengemis yang dibegal penghou di rampas suangnya telah menimbulkan gaduh. Mereka melapor pimpinan dan tentu saja tokoh-tokoh Hek Ika Ipang mencak-mencak. Mereka bertanya siapa pembuat onar itu namun Anggauta menggeleng kepala, yang mereka lihat hanya dua bayangan pengemis baju hitam, jadi orang-orang seperti mereka. Akan tetapi karena Giyok yang cincin adalah seorang tua Yahk jenggotnya kelihatan maka mereka berkata bahwa satu di antara pembuat onar itu seorang kakek. Kami tak dapat melihat jelas karena bayangan mereka cepat sekali. Yang tua itu mengibas dan membuat kami terpelanting. Kami tak tahu siapa mereka kecuali seorang kakek dan seorang pemuda, Pangcu. Mereka juga mengenakan pakaian hitam-hitam seperti kami, tapi jelas bukan Anggauta Hek Ika Ipang. Bagaimana kau yakin? Pukulan mereka, Pangcu, bukan seperti kita. Pukulannya amat dasyat dan di sini tak ada yang memiliki pukulan seperti itu. Kami dirobohkan begitu mudah. Bodoh, kalian memang bodoh. Tarik semua murid dan suruh mereka pulang. Sumbangan sudah cukup dan biarkan yang hilang itu. Jaga tempat kita dan awas jangan sampai diserbu, keramaian tak boleh gagal, Gakta Chin akan datang. Hek Sai Lokai, pimpinan Hek Ika Ipang yang membawa tongkat mengetrukan tongkatnya kuat-kuat. Lantai marmer di ruangan itu hancur, murid yang melapor malah ditendang. Maka ketika Penghau dan Giyok yang cincin tiba di sini maka yang mereka lihat adalah penjagaan amat ketat di setiap sudut. Penghau kagum dan terheran-heran oleh markas yang amat megah dan luas itu, markas pengemis yang lantainya marmer. Bukan main, benar-benar mewah, tidak pantas untuk perkumpulan sebuah pengemis. Hektometer, Hek Ika Ipang ini benar-benar menyimpan kekayaan dari pemerasan supek. Pantas kalau mereka ditakuti dan disegani. Para pengemis ini sesungguhnya pemalas yang mengandalkan kepandayan saja. Benar Pincau juga melihatnya begitu, Penghau. Awas ada yang melihat kita dan cepat menyingkir Giyok yang cincin menarik pemuda ini karena dari samping terlihat dua pengemis memandangi mereka. Murid Hek Ia Ipang ini terheran ada teman yang mengintip, Penghau dan Giyok yang cincin berada di semek-semak gerumbul. Tapi ketika ia curiga dan hendak mendatangi ternyata Tosu ini sudah menarik Penghau dan berkelebat lenyap. Hal ini tentu saja juga dilaporkan Ketua Hek Ika Ipang. Hek Sailokai mendulik, betapa beraninya dua orang itu mendatangi markasnya. Tapi karena orang sudah dilaporkan kabur dan keramaian pesta juga. Semakin dekat akhirnya pengemis kulit hitam yang berwokan seperti singa itu menyerukan agar para murid menjaga sampai di luar markas, seratus meter dari gedung itu. Kumpulkan semua tenaga, jaga rapat-rapat. Tangkap Jahanam itu atau kalian panggil aku. Hek Ika Ipang benar-benar terkejut. Mereka juga kaget dan marah selain kagum akan keberanian lawan. Betapa dekatnya dua orang itu. Maka ketika penjagaan diperketat dan atas gedung pun dijaga banyak meta, tak mungkin menerobos tanpa ketahuan akhirnya diok yang cincin tersenyum membatalkan niatnya. Biarlah, agaknya cukup dengan dua belas kantung hitam itu. Hektometer, Hek Ika Ipang telah siap menerima kita, Penghau, tak ada gunanya menyerbu hanya untuk uang rampasan. Nanti tak ubahnya kita perampok benar, kita tunda sampai di sini dulu. Lihat lampu-lampu juga ditambah, supek, menyerbu tanpa ketahuan adalah sulit. Hekti Ka Ipang telah mendengar sepak terjang kita. Dua orang itu akhirnya membatalkan memasuki markas. Bukan maksud mereka untuk menyerang, membuat ribut di situ. Maka ketika mereka mundur dan menunggu hari keramaian itu, giyok yang cincin akhirnya menyembunyikan jenggotnya di balik sapu tangan hitam. Maka dua orang ini berkesempatan masuk secara terang-terangan mengunjungi hari jadi perkumpulan pengemis itu. Ada keuntungan yang didapat dari pesta keramaian ini, yakni bebasnya para tamu mengunjungi ulang tahun Hekti Ka Ipang, terutama orang-orang kenggau yang mendengar lalu singgah di situ, duduk dan menikmati suasana keramaian tanpa kartu undangan. Maka ketika Penghou dan giyok yang cincin juga memasuki keramaian itu, tentu saja dengan melumuri wajah agar tak dapat dikenal maka Penghou seperti seorang kongcu yang mempertampan diri dengan kopiah biru di atas kepala, memegang kipas. Sementara giyok yang cincin, yang tak mau duduk bersebelahan agar tak cepat, dikenal menggelung rambutnya bercabang tiga hingga kelihatan lucu dan menggelikan, persis kakek pengembara yang konyol. Kita tak boleh berduaan lagi, berpisah tempat duduk saja. Kau di belakang dan pintu di tengah. Nah, sekarang masing-masing sudah bukan seperti aslinya lagi, Penghou, kau seperti kongcu pelajari yang berdharma wisata. Sementara pintu, ha, persis kakek konyol tidak waras. Gelung rambut pintu ini seperti orang edan. Penghou tersenyum. Memang supeknya ini seperti orang tidak waras, gelung saja di cabang tiga. Tapi karena banyak orang-orang kengkong seperti itu, aneh dan bersikap konyol maka tak ada kecurigaan ketika mereka memasuki halaman Hei Kaipang dan duduk di kursi yang disediakan. Hei Kaipang membagi dua untuk tamu-tamu undangannya ini. Yang tidak dikenal, seperti Penghou dan Giyok yang cinjin diletakkan di luar, sementara mereka yang dikenal dan merupakan sahabat perkumpulan pengemis itu ditaruh di dalam dan duduk bersama pimpinan. Tamu sudah banyak berdatangan dan Penghou lagi-lagi memaki. Bagaimana tidak, lantai dan ruang dalam perkumpulan pengemis ini seperti lantai dan ruangan istana saja. Karpet biru dan merah menghampar di situ, sementara di dinding, menempel rapi berderet-deret tanpa kelukisan mahal yang bingkainya dilapis semas. Hei Kaipang sungguh bukan pengemis. Dan ketika Penghou mengepal tinju teringat dari mana semuanya ini, hasil pemerasan berkedok sumbangan sukarelamaka teman duduknya, seorang lelaki bertubuh kurus tertawa ha-ha-hihi menendangkan sepatu ke kaki kursi. Wah-wah, bukan seperti perkumpulan pengemis lagi. Haha, Hei Kaipang ini kaya raya, tapi minuman hanya air putih saja. Ah, mereka tak adil dengan hidangan yang di dalam. Di sana ada arak dan roti, di sini air dan kompia beku. Wah, pelit. Penghou tersenyum dan menoleh. Laki-laki, teman sebelahnya mengetuk kursi hingga bengkok. Suaranya tak didengar parah. Pengemis karena suasana mulai bising, juga tak begitu keras seolah berhati-hati. Dan karena ia juga melihat itu sebagai pelayanan berat sebelah, ada perbedaan antara luar dan dalam ia pun mengangguk dan berkata, Benar, Hei Kaipang, tidak adil, luar dan dalam tidak sama. Tapi kita bukanlah tamu undangan. Siapakah saudara dan apakah datang hanya untuk menikmati Santarpan Pesta? Ha, aku ingin menonton keramaian, bukan hidangan ini. Tapi kalau seperti ini Hei Kaipang menyuguh tamu maka perlu juga diprotes. Eh, aku pemabok dari Kuangcit, saudara, laipak namaku. Siapakah kau dan apakah kau juga tamu tak resmi? Hei Kaipang, aku boansu, pengelana. Aku memang tak resmi dan sekedar mampir ke sini, menonton pesta. Apakah Hei Kaipang tak mengenalmu karena bukankah Kuangcit tak jauh dari sini? Haha, benar, tapi aku tak kecewa. Kalau Hei Kaipang sendiri melihatku pasti dia buru-buru menyambut. Ah, aku pemabok yang suka arak, tak tahan rasanya melihat arak-arak di situ. Mari, kita ke dalam saja dan minta terangan-terangan minuman yang baik. Penghou terkejut. Laipak si pemabok ini sudah bangkit dan menarik tangannya, sekali cengkeram membuat ia hampir mengaduh. Maklum, ia tak menyangka apa-apa dan tidak mengerahkan sinkangnya. Tapi ketika ia mengerahkan sinkangnya dan lawan justru kaget jarinya serasa terbakar, Penghou marah kepadanya maka ia berteriak dan melepaskan tangannya. Hei, kau orang hebat. Penghou buru-buru duduk dan tak mau menjadi perhatian. Ia sudah membuat lawan terkejut dan itu cukup. Tadi ia tak menyangka dan disangka orang lemah, kini pemabok dari kuang cip itu tertegun, tahu rasa. Tapi ketika ia mengharap orang itu pergi dan tak usah mengganggunya tiba-tiba orang ini tertawa dan duduk lagi di sebelahnya. Metu berseri-seri. Boan Kongcu, kau memiliki sinkang yang amat luar biasa sekali. Ah, tak kusangka. Dan kukira dirimu pelajar biasa. Haha, mari, mari ikut aku dan kita duduk di dalam. Hei, saya lho kai akan kutemui. Tidak, Penghou menolak. Aku di sini saja, saudara lay. Kau jangan mengganggu aku seperti aku juga tak mengganggumu. Pergilah ke dalam kalau kau ingin masuk. Tapi kau tak pantas di sini, ini tempat duduk orang biasa. Mari bersamaku dan kita duduk di tempat duduk kehormatan. Tidak, sekali lagi Penghou menolak, aku bukan tamu resmi, saudara, silakan masuk kalau kau ingin ke dalam. Jangan menggangguku seperti aku juga tak mengganggumu. Pemabok itu tertawalah melihat sorot tajam dari Penghou, sorot dingin dan tak suka. Dan karena pemuda itu jelas tak mau dan ia sudah merasakan kelihayan lawan maka ia pun bangkit dan berkata lagi. Baiklah, mungkin kau tak percaya bahwa orang seperti Haksailo kayakan. Menyambutku. Aku akan masuk ke dalam dan araknya sudah membuat aku ngilar. Penghou mengerutkan kening tapi lega melihat lelaki itu meninggalkan kursinya. Ia sudah merasa tak senang dan siap-siap setelah lawan mencengkeram tangannya. Begitu saja lelaki itu hendak mencelakainya. Dan ketika ia bersikap acuh dan malah lebga maka menyeruaklah seorang lain terkekeserak. Pemabok itu memang makhluk yang suka memaksa orang. Bagus, kau sudah terlepas dari tangannya, Kongcu, aku gembira. Hati-hatilah kalau berdekatan dengannya karena ia sesungguhnya sahabat Hei Kaipang. Penghou tertegun. Kakek di belakangnya ini, seorang berusia lima puluhan tahun tau-tau telah berpindah tempat duduk di tempat yang tadi dipakai si pemabok. Kakek ini menawarkan keramahan meskipun ada sesuatu yang tidak menyenangkan Penghou, yakni sorot matanya yang berminyak seolah kakek-kakek yang doyan paras cantik. Akan tetapi karena kakek itu sudah duduk dan kata-katanya bersifat melindungi, benar saja di dalam itu, si pemabok tiba-tiba disambut dua pengemis di kursi kehormatan, membungkuk dan memberinya kursi bagus maka sekilas pemabok itu memandangnya lalu duduk tertawa-tawa. Arak di meja sudah disambar dan diminum isinya. Lihat, kakek itu berkata lagi. Laipak si pemabok itu orang sombong, anak muda. Mentang-mentang ditakuti di daerahnya ia sewenang-wenang dan suka memaksa orang. Syukur kau bebas darinya tapi tadi kulihat ia kesakitan. Rupanya jarinya tersengat olehmu Penghou menarik nafas. Ia memaksaku tapi kutolak. Entah kenapa dia berteriak mungkin karena ujung kakinya kuinjak. Longhiong siapakah dan berasal dari mana? Kakek itu tertawa. Penghou menyebutnya Longhiong, kakek gagah, yang membuat wajahnya berseri. Hal ini dilakukan pemuda itu karena si kakek berkesan sahabat, melindungi. Maka ketika ia tertawa dan menepuk paha sendiri kakek itu berkata bahwa dia adalah hangtasi pengelana. Aku si tuahong, perantau. Barangkali kau pernah mendengar namaku. Eh, Kongcu bernama Boansu, bukan? Tadi ku dengar percakapan kalian. Benar, aku orang si Boan. Penghou berbohong. Dan Longhiong adalah pengelana juga? Sayang, wawasanku kurang luas. Aku baru kali ini mendengar nama Longhiong. Tapi melihat golok di pinggang Longhiong itu tentu Longhiong seorang lihai yang ditakuti lawan. Kakek itu kaget. Ia terbelalak memandang Penghou tapi Penghou tersenyum mengangguk. Biarpun si kakek menyembunyikan goloknya di pinggang namun matanya yang tajam tahu. Kakek itu melilitkan sebuah golok tipis di pinggang. Maka ketika ia tersenyum sementara si kakek hilang kagetnya maka kakek ini menepuk-nepuk pundaknya terkekeh-kekeh. Aduh, lihai sekali, bermata tajam. Haha, aku si tua kagum kepadamu, Kongcu. Kau benar-benar awas dan lihai sekali. Kau tentu bukan orang sembarangan. Penghou tak menjawablah menerima tepukan itu dan sebagaimana si pemabok ia pun merasakan dirinya diserang kakek ini mengujinya. Tapi karena ia sudah waspada dan mengisi pundaknya dengan sinkang, jari si kakek bertemu kulit keras yang membuat telapaknya pedas. Maka kakek itu tertawa-tawa menghentikan tepukannya. Hah, benar. Kau bukan anak muda sembarangan. Kau orang berisi. Ah, mari minum untuk persahabatan kita. Penghou tersenyum menerima gelasnya. Kakek itu mengangkat gelas dan minum air putih, mengajak mengikat persahabatan. Dan ketika ia akhirnya menerima teman bicaranya ini segera kakek itu memberitahukan bahwa gak taijin bakal menjadi tamu agung di situ. Konon menteri ini hendak membagi-bagi hadiah buat rakyat kecil. Lihat kelompok mereka itu yang sudah berharap sejak tadi. Penghou memandang. Baru ia sadar bahwa di samping gedung, hampir seratus orang tampaklah tamu-tamu kusut berpakaian sederhana. Ada pria dan wanita di situ, rata-rata cukup umur dan menilik wajah mereka agaknya mereka pedagang kecil atau kaum lemah. Penghou melihat bahwa mereka adalah rakyat jelata. Lalu ketika ia mengangguk melihat itu kakek ini bicara lagi. Hei kai pang perkumpulan yang beruntung, yang hebat sekali dapat berhubungan dengan gak taijin. Eh, kau orang muda apakah sudah mengenal gak taijin, Kongcu? Beruntung kalau kau bisa bekerja padanya, aku juga ingin. Aku tak pernah ke kota raja, tak mengenal para pembesar atau menteri. Aku enggan berhubungan dengan mereka-mereka itu, Longhiong, aku orang kecil yang tentu tak ada artinya bagi mereka. Haha, salah. Berhubungan dengan orang besar penting, bisa menunjang kesuksesan kita. Eh, lihat itu laki-laki gemuk di sudut sana, Kongcula kuat tuang we hartawan. Maju. Saudaranya kuat taijin adalah bawahan menterigak. Beruntung dia, usahanya berkembang dengan cepat dan tambah kaya raya. Aku tak tertarik, Penghou menggeleng. Aku bukan pedagang atau sebangsanya, Longhiong, aku orang biasa saja. Aku tak berhasrat seperti mereka. Haha, lihat itu. Wah, si raja catur datang. Bakal ramailah petaruh yang tak pernah kalah. Si kakek menunjuk ke kiri ketika seseorang datang. Seorang pria bermuka bulat buru-buru disambut pengemis Hei Kaipang di halaman paling depan, laki-laki berpakaian perlente dan membawa sebuah papan tioki, catur. Laki-laki itu mengangguk sedikit saja lalu masuk dengan langkah lebar, tak begitu menghiraukan sambutan para pengemis dan tiba-tiba bangkitlah si pemabok laipak di sana, berseru dan menggapai. Lalu ketika laki-laki itu melihat dan meloncat cepat tahu-tahu ia telah berada di ruang dalam menepuk-nepuk pemabok ini. Haha, kau datang? Bagus, di mana ada arak di situ pasti kau hadir, saudara lai. Hari ini aku mendapat undangan Hei Kaipang tapi mana pimpinannya. Pangcu sedang bebenah di dalam, seorang tokoh pengemis menjurah dan memberi hormat. Selamat datang dan silakan duduk, Kiong. Nanti Pangcu pasti keluar menyambut Cui semua. Wah, jual mahal. Tentu menunggu gak taijin baru muncul. Haha, bagaimana kau, pemabok? Apakah Hei Kaipangcu juga belum menyambutmu? Aku duduk di sana, lelaki itu menuding. Baru saja pindah ke sini setelah tak tahan bawa rak. Haha, kau sendiri bagaimana, Kiong? Apakah rejekimu semakin besar? Kapan terakhir kau menang dan berapa kau menang? Haha, tak ada lawan lagi. Eh, bukankah itu kuakutu, golok pengerik tulang? Penghau terkejut, sambil bicara dua orang itu memandang ke tempat duduk. Mereka, si pemabok memberitahu tempatnya tadi. Tapi ketika Raja Catur itu melihat mereka terutama kakek di sebelahnya maka meluncurlah seruan kaget itu dan Penghau baru tahu bahwa kakek di sebelahnya ini berjuluk golok pengerik tulang. Akan tetapi kakek itu tertawa-tawa pula menyambar gelas lagi dan pura-pura tak tahu, atau tak mendengar. Lalu ketika, Kiong tertegun tapi sudah ditarik untuk duduk maka Penghau mendengar bisikan yang tertangkap telinganya. S.S.T., jangan perhatikan tua bangka itu. Justeru anak muda di sebelahnya itu amat hebat. Tahukah kau bahwa jariku Hoa Chiok Sinkang tak mampu meremas tubuhnya? Penghau menjadi tak enak. Sekilas ia merasa tatapan si Raja Catur itu, melengos dan mengambil gelas untuk pura-pura minum. Lalu ketika dua orang itu kasak kusuk dan terlibat pembicaraan sendiri maka tamu sudah mulai memenuhi halaman depan dan ruang dalam latar kejut mendengar Hoa Chiok Sinkang, tenaga permas batu, tadi, jelas bahwa si pemabok bukan orang sembarangan. Dan ketika Hang Takek di sebelahnya ini juga terus mirnum sambil menyambar makanan kecil, kacang dan lain-lain akhirnya dua jam kemudian pimpinan Hek Ikaipang muncul. Penghau belum mengenal ketua pengemis ini. Akan tetapi ketika tamu di dalam tiba-tiba bangkit dan memandang ke satu arah, munculah kakek berwokan berkulit hitam maka golok pengerik tulang berseru menuding, tamu di luar juga menengok. Ha, itu pimpinan Hek Ikaipang. Gagah dia, bukan main perlentenya. Penghau tertegun. Di pintu dalam, dibalik segala kembang kertas dan balon warna-warni munculah ketua Hek Ikaipang yang gagah dan berwibawa itu. Pakaiannya serbah hitam tapi terbuat dari sutra mahal, tidak bertambal-tambal sementara pinggirannya dihias benang emas, kuning gemerlap-gemerlap. Dan ketika ia datang sementara para murid sudah membungkuk penuh hormat, yang di luar bahkan berlutut maka tongkat di tangan ketua diangkatnya tinggi. Tinggi membalas salam para tamu, kesannya sombong dan tinggi hati, mendorong empat pengiring di belakangnya yang juga berpakaian serbah hitam tapi tak bertambal-tambal. Cui Ing-hiong, cuon cuon sekalian, selamat datang semuanya, selamat datang. Terima kasih atas perhatian kalian tapi maaf aku harus keluar dahulu. Penghou mengerutkan kening. Kakek tinggi besar yang diiring murid-murid Hekai Pang itu ternyata tak duduk meneman lepara tamu. Ia melangkah keluar dengan langkahnya yang panjang sementara tongkat digerak-gerakan ke kiri kanan di atas kepalanya. Anggulkan para tamu hanya disambut gerakan tongkatnya itu, sombong. Lalu ketika penghou tak mengerti kenapa ketua Hekai Kai Pang itu keluar tiba-tiba terdengar derap kereta disusul teriakan parau, yang mulia gak tai jain datang. Harap. Minggir dan berli jalan. Tahulah penghou sekarang. Kiranya ketua Hekai Kai Pang itu menyambut tamu agungnya lebih dulu, pantas tak menghiraukan. Yang lain dan meninggalkan ruang dalam. Lalu ketika derap kereta disusul oleh suara kuda, berturut-turut munul tiga kereta di kawal puluhan kuda maka Hekai Pang Chu membungkukan tubuhnya dalam-dalam di depan kereta yang berhenti. Semua otomatis minggir dan menyibak. Selamat datang untuk gak tai jain dan tamu-tamu yang terhormat. Sudah lama kami menunggu dan mohon berkah. Terbukalah pintu kereta. Seorang berpakaian serba mewah, gemuk dan berambut tipis keluar dari kereta pertama. Mukanya tembem dengan pipi tebal, meco berseri-seri menyipit sementara murid-murid Hekai Pang cepat menggelar permadani hijau untuk menyambut tamu agung ini. Tepat menginjakan kakinya yang pertama pria gemuk itu tertawa, melambaikan tangan. Lalu ketika Hekai Pang Chu membungkuk dan sekali lagi memberi hormat maka musik dibunyikan perlahan-lahan, ketika dua kereta yang lain terbuka dan berturut-turut munculah wali kota Kuangcit dan pembesar. Setempat, pria-pria gendut berpakaian serba bagus. Haha, selamat untuk ulang tahun Hekai Pang. Aku tak membawa apa-apa untuk hadiah bingkisannya, Pang Chu, tapi sekedar bungkusan ini biarlah untukmu buat mereka yang pantas menerima. Silakan terima dan mudah-mudahan tak kecewa. Hekai Pang Chu tersenyum lebar. Lah menerima bungkusan itu ketika dua orang di belakang menteri Gak ini menyodorkan sumbangan, hanya dua bungkusan kecil berpita merah, tampaknya bersahaja tapi berat juga, terbukti ketika dengan kedua tangan pimpinan pengemis itu menerima dan hati-hati memberikannya kepada dua muridnya yang sudah menyambut. Lalu ketika ia mengucap terima kasih dan Gak Taijin dipersilakan masuk, berjalan di hamparan permadani itu maka tampaklah hanya kepada Gak Taijin ini ketua Hekai Pang itu memberi hormat. Wali kota dan lainnya tak dipandang mata, cuek. Terima kasih, mari Taijin memasuki ruangan dan sudah kami siapkan segalanya sebaik mungkin. Tapi pesta kami hanya begini-begini saja, harap Taijin tak kecewa. Menteri itu tertawa. Semua orang bangkit berdiri ketika pembesar itu melangkah pendek-pendek, musik mengalun lembut dan masuklah semua rombongan itu ke ruang dalam. Lalu ketika tempat duduk kehormatan juga sudah dipersiapkan dan Hekai Pangcu mempersilahkan tamunya, permadani di luar sudah digulung maka semaraklah pesta di tempat ini. Tetabuhan mulai dipukul keras. Penghou memperhatikan segalanya dengan cermatlah sampai tak tahu betapa supeknya Giyok Yang Chinjin tiba-tiba tak ada di kursinya lagi. Dua orang tiba-tiba menarik tosu itu dan membawanya pergi. Lalu ketika penghou juga tak sadar betapa belasan murid Hekikai Pang tiba-tiba telah mengepung tempat duduknya secara tidak kentara maka hangta, kakek di sebelahnya itu tertawa-tawa mengedip pada belasan murid Hekikai Pang yang memandang penuh curiga kepada penghou. Baru penghou sadar ketika tangannya ditangkap seseorang. Si pemabok laipak tahu-tahu berbisik padanya apakah ia sendirian di situ, tak ada teman. Dan ketika penghou terkejut melihat tempat duduk supeknya yang kosong maka si pemabok itu berkata bahwa di belakang ada seorang kakek yang dikeroyok murid-murid Hekikai Pang. Kulihat ada seorang tosu di sana, apakah itu temanmu? SST, tenang dan jangan menarik perhatian orang, boan kong cuk kalau tosu itu bukan temanmu biar saja ia ditangkap. Penghou kaget. Otomatis ia menoleh dan melihat pemabok ini. Kalau saja ia diserang tentu membalas. Tapi ketika orang bersikap ramah dan justru memberitahu maka ia berdiri dan bertanya. Betul, ia temanku. Kapan ia pergi dan kenapa dikeroyok orang-orang Hekikai Pang? SST, jangan berisik. Kalau kau ingin melihat mari ikuti aku, Kongcu. Ada kejadian di belakang yang membuat aku heran. Hi, kemana Hang Takakek di sebelah penghou berseru, pemuda itu sudah dibawa laipak, bergegas menyeruak tamu lain. Ada apa, Kongcu? Kenapa meninggalkan tempat duduk? Kita belum melihat hadiah gak taijin. Penghou tak menggubris. Ia sudah cepat mengikuti pemabok ini dan tahu-tahu kakek itu pun menyusul. Langkah kakinya cepat dan untung para tamu tak tertarik, maklum mereka melewati samping gedung seperti orang mau berhajat kecil, kencin misalnya. Dan ketika pemabok itu buru-buru membawa penghou melalui jalan gelap mendadak belasan bayangan hitam meloncat dari kiri kanan menyerang pemuda itu, disusul oleh laipak sendiri yang membalik dan mencengkeram pemuda ini. Robohlah, kau calon pengacau. Penghou terkejutlah kehilangan kewaspadaan karena gelisah memikirkan. Supeknya itu, cengkeraman atau serangan lawan mengenai tubuhnya. Akan tetapi karena seluruh syarafnya sudah bergetar kencang dan hoktesien kang melindungi tubuhnya maka untuk kedua kalinya lagi cengkeraman lelaki itu mengenai kulit atas pedas. Ailih. Untuk kedua kalinya lagi si pemabok itu berseru. Jarinya terasa sakit mencengkeram pemuda inilah tak tahu siapa lawannya itu. Tapi ketika ia mundur dan murid-murid Hep Ika Ipang sudah menubruk, mereka membentak dan menyerang Penghou maka pedang dan golok menyambar bagai hujan. Keparat Penghou merasa tertipu dan marah. Kau menjebakku, orang shilai, bagus sekali tapi jangan kira aku takut bak. Big Book. Penghou menangkis dan membiarkan beberapa senjata mengenainya, mental dan pemiliknya berseru kaget betapa senjata mereka tertolak. Lalu ketika Penghou membentak dan membalas mereka kontan saja belasan murid-murid Hep Ika Ipang itu roboh. Pemuda ini mengibas dan membuat mereka berjengkangan. Akan tetapi shilai pemabok itu sudah menyerang lagi. Hoa Chok Sinkangnya, peremas batu dipergunakan lagi lebih hebat. Ternyata ia mahir dengan ilmu mencengkeram, agaknya itulah keahliannya. Namun ketika dua kali Penghou mengelak dan mendorong gemas maka orang itu pun terpelanting dan roboh. Hei ii ii. Pemabok itu benar-benar terkejut. Ia tak tahu siapa lawannya dan bergulingan meloncat bangun. Belasan murid Hei Ika Ipang juga terbelalak dan siap menyerang lagi. Tapi ketika golok pengerik tulang datang maka kaget itu pun menyambar Penghou jangan berdekatan dengan laki-laki itu, ia sahabat. Hei Ika Ipang. Mari kita keluar, Boan Kongcu. Rupanya tempat ini tidak aman akan tetapi Penghou hendak meronta. Ia membalas kemarahannya pada pemabok itu namun dari tempat-tempat gelap muncul bayangan-bayangan hitam yang lain, Anggauta Hei Ika Ipang yang rupanya mendengar itu. Maka, ketika ia terpaksa menahan diri dan bukan maksudnya untuk menghajar murid-murid Hei Ika Ipang ia pun membiarkan saja di bawah tapi pemuda ini teringat supeknya. Nanti dulu, mau kemana? Aku harus mencari temanku yang katanya dikeroyok orang-orang Hei Ika Ipang. Ah, bodoh. Orang Shilai itu membohongimu, anak muda, keroyokan apa? Kalau benar temanmu tak ada di sana mungkin dia di tempat lain, mencari sesuatu. Jangan percaya omongannya dan ikuti aku. Penghou sadarlah tiba-tiba menepuk kepalanya sendiri kenapa begitu mudah diperdaya orang. Benar saja kenapa ia begitu percaya. Maka ketika ia menganggap supeknya sedang mencari-cari sesuatu, mungkin peti uang milik Hei Ika Ipang maka ia pun berseru bahwa kemungkinan itu ada. Betul, kau betul. Aku bodoh dan amat terburu-buru, Long Hyong. Terima kasih atas bantuanmu ini dan sekarang di mana aku mencari temanku itu. Kita tengok di ruang belakang itu. Ada kulihat seseorang di sana, Kongcu, mungkin dia. Kenapa kau tak memberitahu bahwa kau tidak sendiri, kakek itu tertawa. Temanku tak mau menimbulkan curigaan, ingin duduk di tempat lain. Hi, kemana kita mengapa memasuki ruang belakang? Penghou terkejut, dibawa ke tempat terang dan tentu saja melepaskan diri. Hong tak golok pengerik tulang ini membawanya ke bagian belakang gedung Hei Ika Ipang, gesit dan seolah sudah tahu semua bagian-bagian di situ tapi kakek ini tertawa. Lalu ketika ia melompat ke sebuah meja dan lenyap di situ Penghou pun dipanggilnya. Anak muda, lihat ini. Apa itu? Penghou berkelebat. Tadinya ia ragu-ragu mencium sesuatu yang tidak enak, perasaannya mengatakan bahaya. Tapi karena temannya memanggil dan kakek itu jelas membantunya, melindunginya dari orang-orang Hei Ika Ipang ia pun melompat dan sudah di belakang kakek itu. Tapi begitu ia menginjakan kaki tiba-tiba ia pun terpeleset, dan sebuah lubang menerimanya di bawah. Begitu kakek itu menarik sebuah rantai di pinggir meja masuklah, anak muda. Haha, kau dan temanmu kiranya perampas kantung uang itu. Penghou kaget bukan mainlah tak menyangka kakek yang dianggapnya sahabat ini berbuat curanglah terlempar ke sebuah sumur dan bergemalah tawa itu jauh ke bawah. Dan ketika ia terpaksa menyambar ini itu untuk pegangan tetapi gagal, jinding sumur ternyata licin maka ia terbanting namun seseorang menangkapnya. Kau, penguang, pemuda ini tertegun. Giyok yang cincin, supeknya ternyata berada di situ terjebak di sumur dalam. Tahulah dia bahwa hangtasi pengerik tulang itu adalah musuh. Dan ketika ia menganggup namun lubang menutup kembali, gelap gulita maka Giyok yang cincin menyalakan sebuah lilin yang sinarnya bergoyang-goyang kekurangan udara segar. Tempat itu pengep dan pesing. Kurang ajar, kita ditipu. Bagaimana supek berada di sini dan benarkah dikeroyok orang-orang Hei Kaipang? Hektometer, pintu terkecoh. Hei Kaipang benar-benar cerdik. Sialan, setua ini masih juga kurang pintar, penghou. Pintu tak waspada akan orang-orang di sekeliling pintu. Apa yang terjadi, apa maksud supek, Hei Kaipang memasang metometer. Para sahabatnya diminta berbaur di tempat kursi-kursi biasa mengawasi tamu tak dikenal. Dan kaserta pintu tak terlepas oleh meti mereka yang tajam. Supek dibawa pemabok laipak itu benar, dan kiong si raja catur. Dua, orang itu ternyata telah mencurigai kita. Akhirnya mereka tahu bahwa kita lah perampasuang dari tangan murid-murid Hei Kaipang. Dan mereka mengenal supek sebagai giyok yang cincin. Belum, penghou, untung. Kalau tidak tentu mengenalmu sebagai sinagagurun gobi pula. Giok yang cincin akhirnya bercerita. Ia menceritakan betapa ketika Gak Taijin muncul mendadak kiong dan pemabok itu mendekatinya. Mereka tahu-tahu telah berada di kiri kanannya di saat semua orang tertuju pada penyambutan Gak Taijin. Dan karena mereka mencengkeramnya dan hendak menotoknya roboh maka tosu itu mengelak dan akhirnya keluar dari kursinya. Mereka menyuruhku ke dalam, di sana menunggu sahabat-sahabat Hei Kaipang yang lain. Mana Pinto sudi? Maka ketika mereka memeksa dan sudah menaruh curiga apa boleh buat Pinto membalas dan melawan mereka itu, sampai akhirnya lari ke sini diserang murid-murid Hei Kaipang yang lain. Pinto tak dapat memberitahumu karena kejadian begitu cepat. Dan ketika Pinto tiba di sini dan membuka lubang itu Pinto pun terjeblos lalu kau menyusul. Apa yang terjadi denganmu dan kurang ajar benar orang-orang Hei Kaipang itu? Hektometer, aku pun ditipu si pemabok mengatakan bahwa kau dikeroyok orang. Orang Hei Kaipang, membawaku ke belakang. Tapi begitu aku di sana tiba-tiba aku diserangnya bersamaan dengan murid-murid Hei Kaipang yang lain. Tapi yang paling konyol adalah kuakut suhang tak itulah menjebakku ke sini dan menjebloskan aku. Giyok yang cincin mengangguk-angguk. Akhirnya ia tahu bahwa Hei Kaipang ternyata dijaga amat ketat. Para sahabatnya dikumpulkan dan mereka itu dipasang di antara tamu-tamu undangan. Untuk mereka yang tergolong baru dan tidak dikenal tentu saja mendapat perhatian kuat, termasuk Penghou dan Giyok yang cincin itu. Dan karena di situ ada menterigak yang harus dilindungi pula, penjagaan tentu saja amat keras maka jatuhlah kecurigaan mereka kepada dua orang ini. Penghou menjadi perhatian utama sejak si pemabok terkejut oleh sinkangnya tadi, sementara Giyok yang cincin karena tosu itu sering menengok ke belakang memandang Penghou. Baiklah, sekarang kita sudah di sini. Apa yang hendak supek lakukan dan bagaimana kira kita keluar? Lubang ini dalam sekali, licin. Benar, Pinchou juga sudah mencobanya, Penghou, dan agaknya tanpa senjata tajam tak mungkin kita keluar. Pinchou hanya mempunyai tongkat ini. Penghou mendesislah telah merabah seluruh dinding sumur dan mendapat kenyataan bahwa dinding itu dilumuri minyak. Agaknya tempat ini memang khusus mengurung orang-orang tertentu hingga tak dapat keluar. Tapi ketika ia mengeraskan jarinya dan menegang seperti baja ia pun menusuk dinding itu dan berlubanglah sedalam tujuh senti. Hektometer rasanya dapat keluar. Ku buat lubang di dinding ini, supek, dan kita menaruh hujung kaki kita untuk merayap. Giyok yang cincin kagumlah sendiri tak mempunyai pikiran itu dan melihat perbuatan Penghou. Maka ketika ia mencoba namun berteriak tertahan, dinding itu luar biasa kerasnya ia pun menjadi terkejut dan kagum. Kau dapat melubangi dinding sumur ini jarimu tak sakit? Tidak, apakah supek tak mampu keparat, pintu tak mampu, Penghou. Dinding ini campuran antara batu dan baja. Tapi aku dapat melubanginya. Marilah supek bantu aku dan kita sama-sama naik ke atas. Penghou ternyata tak merasa seperti supeknya itu. Sebenarnya dinding sumur itu benar-benar keras dan orang seperti Giyok yang cincin tak mampu menusuk tembus. Hal ini karena dinding itu dibuat khusus dari batu dan logam kuat. Namun karena Penghou memiliki hok tesin kang dan tenaga saktinya itu memang luar biasa maka enak saja ia melubangi dinding itu dan dibantu supeknya ia terus merayap naik. Giyok yang cincin terkagum-kagum dan untuk kesekian kalinya lagi tosu itu menarik napas panjang, merasa diri bodoh dan alangkah hebatnya pemuda itu. Tinggi sumur ada 10 meter dan untung lebarnya cukup. Setiap tusukan dipakai. Tempat berpijak, 3 kali jari Penghou malah mengeluarkan api. Yang ditusuk adalah lempengan baja. Tapi karena jari pemuda itu benar-benar kuat dan hok tesin kang yang diwarisi adalah milik sesepuh gobi yang ampuh. Akhirnya setengah jam kemudian mereka berdua sudah sampai ditutup lubang yang terbuat dari papan batu setebal 10 senti. Hektometer, berhenti dulu, pintu lelah. Pindahkan kakimu di pundak pintu yang lain, Penghou. Pegal rasanya pundak ini. Istirahat sebentar. Penghou meminta maaf. Dalam mendaki dinding yang licin ini ia mempergunakan pundak supeknya untuk naik ke atas. Dinding amat licin dan ia tak mau mengambil resiko. Maka ketika ia girang mereka sudah tiba di atas, tinggal mengangkat tutup lubang itu tiba-tiba supeknya minta berhenti dan beristirahat. Baiklah, maafkan kakiku. Silakan turun sedikit ke bawah, supek. Aku akan melempar tutup ini ke atas. Kau sanggup rasanya sanggup. Giyok yang cincin lagi-lagi kagum. Tutup lubang ada 4 meter persegi dan beratnya tak kurang dari 3.000 kati. Mengangkat benda seberat itu di atas tanah tidaklah sulit, tapi di dalam lubang yang sempit dan tidak begini luas ini. Lah menarik napas tegang. Kalau Penghou gagal salah-salah pemuda itu jatuh ke bawah, belum kalau di luar sana ada orang menjaga. Maka ketika ia menyuruh pemuda itu berhati-hati sementara ia sendiri lalu turun ke bawah, Penghou memindahkan kakinya di sepasang lubang yang kecil namun kokoh tosu itu pun berdesis khawatir. Hati-hati, Penghou. Kau harus dapat mengangkatnya sekali dorong. Tentu, pasti ku coba. Begitu terangkat melompatlah keluar, supek. Siapa tahu jatuh menimpa lagi. Siap, tosu itu berseru. Akan pinca bantu begitu terbuka, Penghou, dan hati-hati kalau ada penjaga di luar. Penghou sudah memperhitungkan itu. Ia telah merabah papan batu itu dan menaksir bobotnya, mengerahkan tenaga dan batu itu sedikit terangkat. Lalu ketika ia membentak dan mengerahkan sinkangnya tiba-tiba tutup lubang itu mencelak dan terbang ke atas. Berak. Dasyat sekali lontaran yang dilakukan Penghou. Benda selebar dua meter itu melesat ke atas, menghantam buwungan dan hancur serta bergemeruhlah suaranya. Begitu keras hingga ruangan bergetar. Lalu ketika Giok yang cinjin melompat keluar dan Penghou sendiri berjungkir balik meloloskan diri adalah tiga murid Hek Ikaipang berteriak dan kaget berlarian. Hih, tawanan lolos. Awas. Suara itu tertutup oleh kerasnya tutup lubang jatuh ke lantai. Benda yang beratnya tiga ribu kati ini berdebum, begitu hebatnya hingga lantai di mana para tamu duduk tergetar. Persis bagai seekor gajah terbanting saja. Dan ketika ruangan itu roboh sementara, Giok yang cinjin dan Penghou sudah menyelamatkan diri di luar, gegerlah seisi gedung. Maka murid-murid Hek Ikaipang berkelebatan dan Heksai Lokai sendiri kaget oleh suara amat dasyat itu, debum bagai gunung ambruk. Apa itu, suara apa? Robohnya ruangan belakang. Sumur batu mencelak tutupnya, Pangcu, dilempar seorang pemuda. Kami tadi menangkap dua orang tawanan tapi sekarang mereka lolos. Hek Ikaipang terbelalak. Dia telah menyambut gak tai jain dan mulai bersukaria. Rombongan pembesar ini diterima dan keselamatan atau penjagaan diserahkan pembantunya. Hek Tung Lokai, seorang sutenya sekaligus penanggung jawab penjagaan menjadi pucat. Ia telah diberitahu akan adanya dua tawanan tapi tak akan melihat dulu. Nanti setelah semua usai baru dilihatnya para tangkapan dan sementara ini dia melempar tugas kepada murid-muridnya, terutama murid-murid kepala yang jumlahnya ada tujuh orang. Murid-murid inilah yang bergabung dengan para sahabat Hek Ikaipang mengawasi tamu-tamu tak dikenal. Mereka yang mencurigakan segera diamankan dan nanti setelah semuanya berakhir baru ditanya. Sumur di belakang adalah penyekapan sementara. Maka ketika terdengar laporan bahwa tutup sumur yang berat itu didorong ke atas, jatuh dan menimpa lantai hingga suaranya menggetarkan tempat itu tiba-tiba orang nomor dua dari Hek Ikaipang ini berkelebat keluar. Di situ masih ada seorang sutenya lagi Hek Chowalokai, pengemis ular hitam, yang berjaga di luar. Siapa keparat Jahanam itu? Berani benar mengganggu jalannya pesta. Pengemis ini lenyap di ruang belakang dengan muka merah padam. Gak Taijin baru saja menyatakan sambutan dan kata-kata pujiannya, betapa Hek Ikaipang telah maju dan menjadi sebuah perkumpulan yang kuat. Maka ketika tiba-tiba ada pengacau di situ dan Gak Taijin memandangnya terkejut, heran dan aneh maka pandang mati suhengnya jauh lebih tajam dan penuh teguran. Akan tetapi di ruang pesta tiba-tiba terjadi keributan baru. Seorang pemuda, yang tadi duduk dan berada di bagian tamu-tamu biasa mendadak mencabut pedang berseru keraslah melompat dan tahu-tahu berada di ruang dalam, menuju ke tempat Gak Taijin dan Hek Ikaipang cu itu. Lalu ketika ia berteriak minta perhatian, menuding seng ketua dan bicara gemetar maka pemuda itu berkata bahwa ia menuntut tanggung jawab Hek Ikaipang yang telah membuat ayahnya tewas. Aku gusan minta perhatian dan tanggung jawab Hek Ikaipang. Ayahku tewas terani yaya. Ia menolak sumbangan kalian dan kalian membunuhnya. Nah, aku datang menuntut keadilan, Pangcu. Pembunuhnya adalah murid mulipang dan serahkan ia kepadaku. Atau Hek Ikaipang cuanggap perkumpulan pemeras yang menginjak-injak rakyat kecil. Empat pengemis Hek Ikaipang berkelebat. Mereka kaget melihat pemuda ini yang tahu-tahu menuntut dan menuding ketua mereka, padahal di situ sedang ada tamu. Agung! Maka membentak dan menyerang pemuda itu segera mereka hendak merobohkan lawan yang tidak tahu diri ini. Terang-terang-terang gak? Ternyata ilmu pedang pemuda ini cukup hebatlah memutar pedangnya menyambut empat murid itu, membentak dan menghalau mereka dan terkejutlah semua tamu. Dan ketika ia membalas dan mendesak akan tetapi Hek Ikaipang cu tiba-tiba mengangkat tangannya maka ketua Hek Ikaipang itu menghentikan pertempuran. Berhenti, siapa kau? Tidakkah kau lihat betapa sedang ada Gak Taijin di sini? Heh, ingin mengadu kepandayan ada tempatnya, anak muda. Kami sudah menyiapkan panggung Lui Tai dan lihat itu. Apakah matamu buta? Bagus, Hek Ikaipang cu sendiri ada di hadapanku. Heh, ku tuntut keadilan dan tanggung jawabmu, pangcu. Serahkan muridmu bernama Lipang dan biar aku membawanya pulang. Mayat ayahku masih belum dingin. Kau siapa? Hek Ikaipang cu menahan marah. Di hari bahagia Hek Ikaipang tak ada pertumpahan darah, anak muda, kecuali terpaksa. Ada yang akan berurusan denganmu masalah ini. Mana Hek Choa Sute? Seorang pengemis pendek hitam berkelebat. Inilah pengemis ular hitam yang menjadi Sute nomor dua dari Hak Ikaipang cu. Ia tokoh nomor tiga dan Lipang adalah muridnya. Maka ketika pengemis itu berkelebat dan berdiri di situ, tertawa dingin maka ia menjura di depan gak tai jen terlebih dahulu sebelum menghadapi pemuda itu, berkata kepada ketuanya. Su Heng, bocah ini rupanya anak laki-laki Gulopeh. Kalau ia mencari Lipang biarlah aku yang menyelesaikannya. Hi, kau pengemis itu menuding si pemuda Lipang adalah muridku, anak muda. Kalau kau ingin berurusan dengannya mari kuantar. Kita keluar dan ku bawa kau kepada muridku. Pemuda itu terbelalaklah ragu memandang pengemis ini namun wajahnya yang terbakar jelas menandakan. Kemarahannya yang sangat. Sesungguhnya sejak tadi ia mencari-cari musuhnya itu akan tetapi orang yang dicari tak muncul. Ia tak tahu bahwa beberapa murid yang terpaksa ribut di luar diamankan, artinya tak ditunjukkan di luar biar suasana pesta tidak gaduh. Bukan hanya dia melainkan seorang gadis dan dua pemuda lain juga mencari-cari anak murid Hek Ikaipang yang dirasa telah mencelakai keluarganya. Maka ketika ia terbelalak memandang pengemis pendek itu sementara Hek Chow Alokai sudah tak sabar menggapaikan lengannya mendadak berkelebatlah tiga bayangan lagi dari seorang gadis dan dua pemuda gagah. Benar, kami juga menuntut penyelesaian dan tangguk jawab. Bibiku mati ngenas gara-gara tak memberikan sumbangannya kepada kalian, Hek Ikaipang Cu. Aku mencari manusia bernama Santek dan serahkan ia padaku. Dan kami mewakili paman kami dari rumah makan lehaipa. Mohon tanya kenapa? Hek Ikaipang membiarkan murid-muridnya membakar rumah makan paman kami. Terkejutlah semua orang. Hek Ikaipang Cu sampai menghita mukanya melihat anak-anak muda ini. Empat orang muda telah berturut-turut muncul di depannya, di hadapan Gak Taijin. Tapi karena ia harus menjaga gengsi dan menyerahkan itu kepada Sute-nya maka ia mendengus dan berkata singkat. Sute, agaknya tugasmu masih berceceran, bagaimana ini? Selesaikan mereka dan jangan buat aku malu di depan Gak Taijin. Hek Chow Alokai juga terkejut. Belum selesai dengan pemuda Shigui mendadak muncul orang-orang lain yang menuntut Hek Ikaipang. Bagaimana mereka ini boleh dibiarkan begitu saja? Maka menghadapi gadis dan orang-orang muda itu akhirnya pengemis ini berseru. Anak-anak, semua yang kalian cari ada padaku. Marilah ke belakang dan kita selesaikan ini. Tidak. Dua pemuda itu tiba-tiba berseru. Kami justru ingin di sini, Hek Chow Alokai, menyelesaikan urusan disaksikan para tamu. Kami tak ingin Hek Ikaipang berbuat curang lagi dan Gak Taijin sebagai saksinya.